Sekitar 800 ribu pengunjuk rasa kembali menggelar aksi di Hong Kong. Pengunjuk rasa kali ini menggalang masa terbesar yang menjadi tekanan baru bagi Beijing dalam 6 bulan terakhir. Aksi tersebut melumpuhkan Pusat Keuangan Hong Kong, Victoria Park, yang merupakan distrik perbelanjaan dan kawasan finansial. Pengunjuk rasa kembali menuntut Hong Kong yang lebih demokratis, terutama setelah calon-calon dewan distrik yang terpilih dimenangkan oleh 90% calon dewan pro-demokrasi. Hasil tersebut juga mencetak rekod jumlah pemilih sekaligus membuat Beijing dan pemimpin Hong Kong Carrie Lam harus memutar otak untuk mencari strategi memenangkan hati warga Hong Kong.